Harga cabai merah di pasar tradisional Kecamatan Pamenang Selatan, Kebupaten Meragin, Giantembus Rp120.000 per kilogram. Dari sebelumnya hanya kisaran Rp20.000 sampai Rp30.000 per kilogramnya. Tak hanya cabai merah saja, harga bawang merah pun juga ikut naik, mencapai Rp80.000, dari harga sebelumnya hanya kisaran Rp30.000 saja. Betapa tidak, hampir semua kebutuhan pokoknya Riz naik sebuah, sementara pendapatan warga yang mengandalkan dari hasil perkeburan sawit malah sebaliknya menurun drastis. Pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi daya beli di pasar. Hal ini seperti dikatakan Ravidal, di mana satu kuintal sawit tidak bisa untuk membeli satu kilogram cabai. Kedaikan cabai ini sendiri dikarenakan sedikitnya pasokan dari petani hingga harga cabai drastis meroket. Biasanya dapat Rp80.000, sekarang cari Rp4.000.000 saja susah. Turun sampai 50%? Lebih 40%, lebih 60% mas. Selain cabai, apa yang naik? Untuk bawang merah tempatnya, naik cabai, rawit, rawit hijau. Kalau bawang merah kemarin berapa? Kemarin masih usah 42, sekarang 45. Modal itu? 50, 55. Tuh, bisa dijual. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 42. 40. Nampaknya barang-barang lari ke bawang besar-besar, kayak Bombay, kayak apa. Udah ke sana. Bawang-bawang picking yang besar-besar itu. Ke situ yang pengen lari. Beli kemana, Pak? Kayak belinya? Berkurang, jauh berkurangnya. Jauh. Ya, kata petani ini, sawit tidak dapat satu kilo cabai. Kira, satu spikul setengah sawit, tidak dapat satu kilo cabai harganya. Harga cabai lumayan mahal, Pak. Berapa? Rawit putih 80, rawit hijau 100, cabai merah 100. Naik berapa? Naiknya naik banget, Pak. Naiknya dua kali lipat dari harga biasanya. Selain cabai, apa aja naik? Semua naik. Ini cabai geprek 120 ngecer. Sebelumnya? Sebelumnya cuma Rp80.000. Ini naiknya rata-rata 50 persen sampai 100 persen. 100 persen naik cabai, Pak. Kalau bawang putih gimana? Bawang putih lumayan nggak naik. Bawang merah yang naik, Pak. 60 per kilonya ngecer. Sebelumnya? Sebelumnya cuma Rp35.000. Harapan kita sama pemerintah ya, kalau bisa bahan sawit kita itu kan bahan pokok kita, Pak. Jadi diseimbangkan sama harga-harga pokok yang lainnya gitu. Harga... Kontribut Rabi TV, Nandang Ferozi melaporkan dari Perangin. Terima kasih. Terima kasih.